Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku mau bikin semur daging sapi betawi. Nah, aku ini rencananya mau nyetok makanan, lauk pahawuk, untuk bulan Ramadan, buat puasa. Sekarang, aku mau nyetok ini dulu nih, daging sapi di semur. Di sini udah ada 1 kg daging sapi, terus di sini juga udah ada air, terus di sini ada tomat, ada daun jeruk, daun salam. Lalu di sini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, lengkuas, ada jinten, ada jahe, ada lada, terus ada kayu manis. By the way, nanti takarannya semuanya itu aku tulis di deskripsi aja, jadi teman-teman nggak perlu perhatiin detil-detil banget. Yang penting step-stepnya teman-teman udah tau cara masaknya gimana. Di sini ada bumbu campuran, ada kecap asin, bawang goreng, gula merah, gula pasir, terus kecap manis. Garam sama kaldu bubuknya nanti kita taruh di terakhir aja, karena supaya kita tau asinnya itu seberapa. Soalnya kalau semur ini kalau kita masak, dikasih garamnya di awal, nanti pas kita susutin airnya, itu garamnya itu makin terasa. Jadi mending kita taruh garam itu di akhir aja gitu. Oke sekarang kita mau mulai menghaluskan bumbu ini. Ini aku halusin bumbu menggunakan bantuan minyak goreng teman-teman. Kita panasin dulu minyaknya. Di sini daging sapinya aku pilih yang nggak ada lemaknya, karena suami aku kolesterol. Sebetulnya kalau semur itu enak di bagian yang sandung lamur, yang ada lemak-lemaknya, itu lebih enak karena lebih burih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya di sini nggak bisa makan yang seperti itu. Sekarang kita udah halusin bumbunya. Oke udah halus banget. Untuk potongan dagingnya sendiri, teman-teman bebas. Mau bentuknya kayak apa, mau lebih kecil dari ini juga bisa. Atau mau bentuk yang lain, kubus, balok segitiga jejaran genjang, silakan. Kita mau menumis bumbunya dulu. Semur daging sapi ala betawi ini andalan aku banget sih. Kalau lebaran atau puasa itu aku udah nyetok ini. Ya, sekarang kita masukin bumbunya yang udah kita haluskan. Jadi nanti takaran bumbunya dan rinciannya itu aku taruh di deskripsi supaya teman-teman bisa lihat dan nggak perlu ribet-ribet mantau video ini sampai sedetil gitu. Yang penting step-stepnya teman-teman nggak bisa lihat ya. Oke, kita tumis bumbu halus. Tumisnya bersama dengan daun jeruk dan daun salam. Kita tumis hingga harum dan matang. Jadi masak semur ini bisa pakai panci presto juga teman-teman. Aku juga biasa juga sering pakai panci presto sih ya. Jadi ditumis dulu bumbunya. Pakai panci presto dalam keadaan terbuka. Baru nanti kalau daging sama airnya udah masuk. Tinggal ditutup deh. Terus disurutin lagi air yang di panci prestonya itu. Dimasak lagi sampai sak. Nah, tapi kali ini aku mau masak pakai kuali aja biasa. Kita masak sampai bumbunya bahunya harum, nggak langu. Jadi sebenarnya itu nggak bau mungkin. Dan sedap. Sedap. Tidak, daunnya enak. Iya lah. Oke, sudah harum. Sekarang kita mau masukkan daging sapinya. Oke, ini daging sapinya udah aku potong sesuai selera. Kita masukkan dulu. Ya. Kita aduk. Jadi teman-teman kalau bumbunya sebanyak ini. Insya Allah nggak bakalan amis atau bau daging. Apalagi kita masaknya lama ya. Nggak sebentar loh buat bikin daging empuk ini dengan api yang kecil sedang. Jadi nggak amis gitu. Aku tuh udah berkali-kali masak dengan metode seperti ini. Dengan bumbu yang jumlahnya juga seperti ini. Ini nggak amis. Ini bumbu dasar belum yang lain ya kan. Beberapa dagingnya udah berubah warna. Kita aduk aja. Masih kita aduk. Sampai nggak ada yang menempel-nempel lagi. Nah, warna dagingnya udah berubah. Lumayan berubah. Nah, sekarang kita masukkan air. Airnya. Jadi nanti tak akan-lain tokonya aku tulis di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Oke, airnya sudah masuk. Kemudian masukkan bumbu berikutnya. Diaduk sampai rata. Ini garam sama kaldu bubuknya nanti kita masukkan belakangan aja. Karena disini udah ada kecap asin dan kecap manis. Kecap manis juga udah ada garamnya loh. Jadi kita harus hati-hati. Karena nanti pas menyusut baru terasa asinnya. Terus pas kurang kita tinggal tambahin garam atau kaldu bubuknya. Ini aja udah harum. Apalagi di dalam bumbu ini aku udah sertakan bawang goreng. Jadi emang ini triknya. Masak semur betawi. Bawang gorengnya itu ikut di rebus barang dagingnya. Nanti pas selesai plating. Itu ditaburin bawang goreng lagi. Jadi itu juga aku lakukan supaya lebih mantap. Oke, kemudian masukin juga tomat. Untuk segar. Kita tunggu dulu ini sampai mendidih. Baru nanti kita masak lagi terus-terus-terus sampai airnya menyusut dan saat koreksi rasa. Kasih kaldu bubuk dan garam. Baru bisa kita sajikan. Ditunggu beberapa waktu kemudian. Nah, ini semurnya airnya udah sat, udah mengental. Jadinya warnanya persis semur betawi. Memang ini semur betawi. Jadinya warnanya udah cantik terus lebih gelap. Nah, sebelum kental banget tadi, dikasih kaldu bubuk dulu sama garam. Jangan kasih kaldu bubuk sama garam di depan ya, soalnya nanti asin banget. Ini udah dimatiin apinya. Dari koreksi rasanya udah pas. Sekarang tinggal empatin. Tadi bikin semur ini cukup lama. Pake apinya, api kecil sedang. Supaya dagingnya empuk, tapi juga nggak hancur. Tetap pokok. Biar dagingnya nggak remek. Ini kuahnya aja, ini enak banget nih bumbunya. Oke, sekarang tinggal dikasih bawang goreng. Ini dia semur daging sapi betawi. Selamat mencoba memasak di rumah.